Welcome back with me again, Akrasina. Di video aku akan melakukan rute perjalanan ke Pantai Pasir Gencana. Nah itu ada petunjuknya. Objek wisata Pantai Pasir Gencana, Kota Pakalongan, 4 km lagi. Ini kita nanti belok ke sana, tapi lewat sini juga bisa. Atau lewat sana sebelum jalan sini juga bisa lewat situ. Tapi ini aku membuat rute yang nggak banyak belok-beloknya. Langsung tinggal lurus aja nanti belok ya paling dikit lah. Belok di persimpangan sana, belok ambil kiri ya. Sebelumnya aku udah pernah bikin videonya dari Jetayu ya. Ini juga bisa sampai Jetayu, tapi nanti kita coba yang lewatnya sebelah barat Jetayu. Ini aku sekarang di Monumen Juang 45, Kota Pakalongan. Oke aku start dari Pantura, Monumen Juang 45. Ini terserah mau lewat mana, tapi aku lewat jalan yang sini ya. Nah ini kalau kamu dari arah barat, aku buatkan rute yang jalan yang nggak belok-belok ya. Oke disini kita rating kiri, nah itu ke Semarang situ. Jalan Pantura. Kita ke arah utara. Nah disini ada bank BNI. Oke jalannya mulai agak-agak kurang rata. Uh ada apa itu rame-rame. Ada penjual buah. Nah ini di Persimpangan Simpang 5. Ini kita belok ke kiri ya, yang sebelah sana. Yang sebelah kiri lurus. Apa sih namanya? Kalau belok kiri nanti kita balik lagi. Ini kita belok kiri yang lurus. Oke mau kemana ini pak? Membingungkan sekali anda. Oke ini di Simpang 5. Mana ini namanya? Ini kalau lurus ke arah Jetayu. Kalau ke kanan, arah Jetayu juga. Atau ke Alon-Alon Kota Pakalongan. Kalau ke kiri, arah Stadion Kota Pakalongan. Nah ini kita ke kiri. Namun yang ke arah IAIN ya. Atau Stimik juga bisa. Sebelumnya aku udah pernah bikin videonya. Yang dari Jetayu. Rute perjalanannya. Oke. Rute agir udah hijau pak. Oke green. Kita rating kiri. Jangan lupa. Kita ambil yang sebelah sini lurus. Nah sini kita ambil sini. Kita ambil jalan Progo ini namanya. Apa-apa jalannya masih tergenang banjir? Oke ini jalan Ruto menuju ke pantai Pasir Kencana. Yang termasuknya mudah. Tidak perlu belak-belak. Tinggal lurus saja. Ini tinggal kita ikutin saja jalan ini sampai ke utara. Sampai nanti ketemu di IAIN Wali Songo. IAIN Stein maksudnya. Wali Songo sih. IAIN Stein. Nah ini disini ada bertigaan. Nah itu ada petujuknya ke kanan arah Jetayu. Oke kita. Oke lampu hijau. Nah ini ke arah Jetayu. Itu ke Alun-Alun Jetayu. Dan ini kita ke arah kampus ya. Kampus. Ini jalan tentara pelajar ini kalau nggak salah. Kayaknya kemarin sempat banjirin. Apa yang disini atau yang disana lagi. Nah ini juga ada persimpangan lagi. Pertigaan. Ketikan atau berempatan ini. Nah ini kita yang lurus. Jalan Kusuma Bangsa lurus. Oke disini ada pertalit. Nggak ada orangnya. Pertamina Mini. Oke. Manggobak. Polisi tidur. Nah ini jalan sini sih halus. Namun. Nggak sedikit yang bergelombang ya. Masih ada yang bergelombang. Jadi jangan terlalu. Maju depan dengan kecepatan tinggi. Apalagi ada kambing ini. Waduh. Baya sekali ini. Kambing bergilaran di jalanan. Oh itu di depan. Terlihat genangan airnya. Oke. Ini apa ini? UTPU. Nah ini. Bekas banjir. Benjir atau robin. Ini airnya udah surut. Jadi kita tidak perlu. Menerjang banjir yang terlalu parah. Sebelumnya aku udah pernah bikin videonya. Yang perjalanan pertama dari Cetayu itu. Kita menerjang. Banjir ya. Nggak ada surut-surutnya sama sekali. Oke. Ada pulisi tidur. Nah ini di depan. Ada IIN. Kampus IIN. Nah ini masih terlihat genangan airnya. Tapi udah lumayan lah. Tidak terlalu parah seperti kemarin-kemarin. Ini depan. Depan kampus banjir ini. Oke. Disini udah kering. SMA 2 Pekalungan. Nah jalan sini. Cukup lebar ya. Jadi bus juga enak lewat sini. Mobil bus. Atau. Apapun itu. Enak lewat sini. Kalau mau ke arah pantai pasir kencana. Nanti kita ada. Jalan persimpangan. Terserah mau ambil kiri atau ambil kanan. Kalau ambil kanan kita. Pintu yang utamanya. Kalau ambil kiri. Kita lewat yang samping. Pantai pasir kencana. Waduh. Oke. Ini ada. Nah ini disini jalannya. Mulai menyempit. Nah ini disini. Kalau mau ke. Pantai pasir kencana. Yang lewat depan. Bisa ambil disini. Kalau mau lewat yang samping. Bisa ambil disini ya. Kita coba ambil yang disini. Jalan pantai sari. Ini namanya. Oke aku belum pernah lewat jalan disini. Oh ini ada. Rusun. Baru tau. Ini disini ada rusun ya. Oke. Oke kita lewat jalan. Yang sebelah samping ya. Nah ini cuasanya. Panas. Jadi. Lumayan. Enak. Aduh hati-hati. Ada pamping disini berkeliaran. Kemarin-kemarin sempat hujan. Makanya aku gak bikin video. Ini mumpung cuaca cerah. Jadi aku. Buatkan video perjalanannya. Jalan yang. Utama. Tidak banyak belak-belak. Nah ini kita udah sampai ya di. Samping atau di belakangnya. Pantai pasir kencana ya. Nah ini kita belak kanan. Untuk menuju ke pantai pasir kencana. Kalau mau ke kiri. Bisa. Ke pantai sari itu. Yang udah jadi spot wisata. Seperti di. Sigandu ya. Nah ini tempat apa ini. Mungkin buat parkir nanti. Oke. Di samping kiri kita. Bangunannya. Ini cukup luas sekali. Pantai pasir kencana ini ya. Karena. Katanya. Terluas. Se-Asia Tenggara. Se-Asia atau Asia Tenggara ya. Nah kita. Lihat saja nanti. Bagaimana pembukaannya. Karena udah sampai bulan Februari nih. Bulan Februari tahun 2022. Belum. Belum dibuka ya. Belum soft opening atau. Ya masa percobaan pembukaannya. Belum ada. Ini jam segini masih panas. Jadi belum ada yang. Kesini atau memang udah ada yang kesini. Tapi. Masih sedikit ya paknya. Nah ini. Ini udah dibatesin. Kita gak boleh lewat sini. Ini ada penjual-penjualnya. Akhirnya kan dapat. Apa ya. Daya tarik tersendiri. Walaupun belum buka. Tapi udah. Banyak yang menjualan disini pastinya. Nah seperti inilah. Gambarannya. Pantai Pasir Kencana. Yang belum dibuka. Namun. Ya udah ada. Banyak pengunjungnya ya. Oke. Karena aku udah pernah kesini. Jadi kita lewat saja. Nah ini disini. Jalan yang sini ternyata. Benjir ya. Nah ini jalan sini. Benjir ini. Kena rob. Oh itu ada bus itu disana. Nah ini disini juga ada. Wisata lain. Selain di. Pantai Pasir Kencana. Kita juga bisa ke. Berwisata ke pantai pasir. Pantai Bahari ya. Nah ini PPN. Pekalongan kita udah pernah kesana. Udah pernah. Bikin videonya kesana juga. Kita udah pernah kesana. Jadi kita. Cukupkan saja videonya. Terima kasih telah menyisikan video ini. Thanks for watching this. Video and see you the next time. Akra Sena.